Dan karunianya pada pagi menjelang siar ini kita... Kabit pengawasan isi siaran KPID-DI Agnes Dwi Rusdiyati dalam siaran pers akhir tahun KPID mengaku telah menjatuhkan 8 surat peringatan tertulis dan sejumlah teguran ke lembaga penyiaran publik yang dianggap tidak mematuhi undang-undang dan perda penyiaran. Umumnya lembaga penyiaran tersebut merupakan lembaga berjejaring yang belum memperhatikan konten lokal yang mutlak harus disiarkan oleh lembaga penyiaran publik. Terkait teguran yang kita sampaikan ke lembaga-lembaga penyiaran secara khusus ada sekitar 8 lembaga stasiun penyiaran yang kita berikan teguran di tahun 2018 dan tegurannya dalam bentuk tertulis tetapi juga ada beberapa yang kita berikan secara lisan karena sebagai bentuk pembinaan sesuai dengan amanat perda penyiaran kita juga lakukan pembinaan dalam bentuk kita berkunjung lalu kemudian kita melakukan dialog dengan lembaga penyiaran yang bersangkutan kalau kita temukan pelanggaran-pelanggaran kita diskusikan juga dengan mereka untuk mereka bisa memperbaiki konten-konten yang terjadinya pelanggaran tersebut. Sementara itu Ketua KPID DIY Imade Arjana Gumbara juga menyeroti penyiaran konten lokal Yogyakarta pada jam-jam mati. Seharusnya konten lokal disiarkan pada jam efektif yakni antara jam 5 pagi hingga 10 malam bagi stasiun televisi serta jam 5 pagi hingga 12 malam bagi stasiun radio. KPID berharap agar pada tahun 2019 mendatang konten lokal sudah bisa dipenuhi dengan baik oleh lembaga penyiaran sehingga tidak perlu adanya surat peringatan ataupun teguran. Ya ada komitmen untuk memenuhi apa yang kita inginkan gitu. Tapi secara bertahap itu memang masih perlu ya terutama untuk program bahasa Jawa program siaran lokal yang sesuai dengan waktu untuk televisi itu program siaran lokal kan di Perda itu dibunyikan antara jam 5 pagi sampai jam 10 malam sedangkan untuk radio itu jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Itu yang perlu jadi perhatian kita kemudian agar program siaran lokal itu tidak didayangkan di luar jam-jam itu.